Bapak baru kasus dugaan pemalesuan dokumen penggelapan jabatan PT SPS atas nama Koh Apek alias Avandi Susilo masih bergulir. Diterus krimum Polda Jambi mengatakan pihaknya akan melakukan penyitaan aset sesuai perkara dan prosedur. Kelanjutan kasus penggelapan dalam jabatan yang menjerat Koh Apek atau Avandi Susilo selaku Kepala Cewang PT SPS Jambi masih bergulir bagaikan bola padas. Pasca dijemput paksa oleh penyidik diterskrimum Polda Jambi beberapa waktu lalu di kediamannya di Jakarta, kini kekasih dinar kendi itu telah ditahan di Mahpolda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut. Kombes Paul Andri Anantya Yudistira selaku diterus krimum Polda Jambi mengungkapkan pihaknya pasti akan menyita aset Koh Apek yang berkaitan dengan perkara sesuai prosedur. Lebih lanjut ketika ditanyai awak media mengenai kelanjutan tindakan pidana pencucian uang, Kombes Andri menuturkan nantinya ia akan melakukan update informasi. Kemudian terkait apa saja bukti-bukti yang akan disita, Kombes Andri mengatakan saat ini, proses hukum masih dilakukannya dan nantinya akan diinfokan lebih lanjut kepada awak media. Saat ini masih dalam penahanan, biar kepolisian, kemudian berkas sudah tahap satu, berkas sudah tahap satu, kemudian terhadap dua tersanggah yang lainnya sudah dilayangkan. Mohon maaf, rekan-rekan, saat ini kan dalam rangkaian kegiatan, masih banyak kegiatan, jadi kami jadwalkan baru di depan, sejauh untuk pemeriksaannya. Dua orang tersanggah baru, Pak, sudah diamankan ya? Kita panggil untuk minggu depan, karena memang ada kegiatan yang banyak, yang harus kita laksanakan, jadi pemanggilannya itu kita layangkan tidak untuk minggu ini, tapi untuk minggu depan. Pemanggilan pertama, Pak. Panggilan pertama. Pak Dirijin, terkait dengan QAP ini ada kemungkinan untuk penyitaan aset atau bagaimana gitu Pak Dirijin? Semua ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Terkait masalah penyitaan, pasti dilakukan, tapi yang berkaitan dengan perkara. Perkara ya. Ya, yang jelas, dalam perkara ini, pasti ada penyitaan. Pasti itu. Pasti itu. Nanti apa saja yang sudah dilaporkan penyitaan, kita akan sampekan sama teman-teman semuanya. Kalau PPPU-nya Pak Dirijin? Belum, ya, karena kami fokusnya kepada perkara pemasuhan dan penggelapan. Apa yang dilaporkan, nah itu sebagai objek perkara. Dan kita pasti akan melakukan penyitaan. Jadi dokelnya, setelah semuanya clear, administrasi yang selesai semuanya, nah, kita sampekan sama teman-teman untuk pesannya juga. Dukti apa saja, barang-barang saja apa saja yang kita lakukan penyitaan. Saya kasih kesempatan nanti, teman-teman. Siap. QAP ini kan ditahan selama 20 hari ke depan. Tindak lanjutnya itu gimana Pak Dir? Ke depannya. Apa lagi? Apa-apa? Ditambahkan lagi. Ya, jelas. Kalau misalkan kan tidak mungkin juga, dalam 20 hari kemudian berkas itu dianggap belum lengkap, kan tidak mungkin kita tidak berpanjang. Yang jelas, nanti akan ada langkah panjangan penahanan. Tapi, saya sampaikan di sini, berkas sudah tahap 1 terhadap pesan KKA. Oke? Siap. Clear ya? Siap. Terima kasih. Terima kasih.